Dua, nomor dua, dua, nomor dua. Sementara itu, dari tiga orang yang mengajukan diri sebagai calon Kepala Desa Muara Uya, Kasrani akhirnya berhasil mendapat suara terbanyak, yakni 566 suara. Suara tersebut lebih unggul sekitar 200 dari suara yang diperoleh dua calon lainnya. Calon terpilih, Kepala Desa Muara Uya, Kasrani mengatakan, Langkah awal yang dilakukan menjabat Kepala Desa ialah menjalankan sesuai visi dan misinya, yakni proses pembangunan, terutama peningkatan infrastruktur di desanya, dengan berkoordinasi bersama tokoh masyarakat setempat. Berkoordinasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh pemuda yang instansi terkait juga pada kecematan. Sedangkan Ketua Panitia Pemilihan Sunarno menjelaskan, pemilihan Kepala Desa kali ini ada 2.154 warga, terdaftar sebagai pemilih. Namun hanya 1.224 warga yang menggunakan hak pilihnya, hak tersebut meningkat 5% dari pemilihan desa terdahulu. Bumi Selaku Panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dalam pelaksanaan Pilkades Bawai ini, saya kira itu sangat sukses dan berjalan dengan lancar, berkat dukungan dari berbagai pihak, baik dari pemerintah kecamatan, baik dari Kapolsek maupun dari Indarambil, serta partisipasi masyarakat, sehingga pelaksanaan kegiatan pemilihan Pilkades Bawai ini berjalan dengan lancar. Untuk proses pelantikan, calon terpilih Kepala Desa Muara Uya. Panitia akan melaporkan hasil pemilihan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, kemudian berkoordinasi tentang pelantikan Kades terpilih dari pihak kecamatan atau pihak pemerintah kabupaten.